Nah, sekarang kita akan membahas gelombang mekanik soal nomor 1, getaran gelombang longitudinal berambat dengan arah longitudinal berarti ya, longitudinal itu sejajar dengan arah getar, yaitu yang E. Next, nomor 2, gelombang bekerja dengan cara bergerak dari suatu tempat menuju tempat lain. Pada peristiwa ini, gelombang memindahkan itu adalah energi ya. Nomor 3, jika terdapat 20 gelombang, diketahui N sama dengan 20 yang terbentuk selama T2 sekon, maka frekuensi gelombang berarti yang ditanya frekuensi. Nah, rumus dari frekuensi adalah F sama dengan N per T, fanta ya, berarti 20 bagi 2 sama dengan 10 has, jadi jawabannya B. Nomor 4, jarak antara 2 buah titik yang berdekatan, berarti diketahui 2 buah titik yang berdekatan dengan fase sama. Oh ini, kalau fase sama itu artinya gelombang lambda ya, lambdanya sama dengan 8 cm. Kita ubah ke meter 0,08 meter dan memiliki periode 2 sekon. Besar cepat rambat, berarti yang ditanya itu adalah V. Nah, rumus cepat rambat itu adalah lambda per T, berarti 0,08 dibagi 2 yaitu 0,04 meter persekuen. Jawabannya adalah yang A. Nomor 5, berdasarkan gambar gelombang transversal di bawah, 1 periode ditempuh pada jarak 1 periode, maksudnya ini 1 gelombang ya, 1 gelombang. 1 gelombang itu berarti dari, kalau kita cek dulu salah satu ya, A, B, C, D, itu bukan 1 gelombang ya, D, E, F, G juga bukan, A, B, C, D, B, C, D, E, F. Nah, ini yang benar ya, ini dia 1 gelombang, jadi jawabannya B, C, D, E, D ya, B, C, D, E, F.